Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Kali ini saya kedatangan barang lagi Saya memesan sebuah lampu sorot Yulan Zee VL49 Barangnya kompleks sekali, kecil, mungil Harganya kurang lebih sekitar Rp124.000 Saya sudah melihat beberapa review di channel Youtube yang lain Dan sangat recommended katanya Kita akan buktikan, habis ini saya akan melakukan perekaman sederhana Menggunakan lampu ini Jadi kalau seandainya saya vlogging malam-malam Ke pantai atau camping atau bushcraft dan lain-lain Mungkin sangat membantu daripada saya membawa ring light yang lumayan besar Jadi bantuan cahaya kali ini saya menggunakan ring light Sama lampu LED dan juga lampu kamar Nanti kita akan bandingkan bagaimana pencahayaan Mungkin saya memang amatir Tapi kita akan coba bagaimana seandainya saya menggunakan lampu ini Oke, langsung saja saya unboxing Apabila kawan-kawan berminat Link pembelian akan saya sertakan di deskripsi video ini Langsung saja ya, kita buka Oke Kita buka Jadi memang saya sengaja membeli ini Karena beberapa review dari teman-teman yang lain Bilang ini recommended banget Cahayanya bagus Juga Sambil hidup Juga bisa langsung di charge Kita coba saja Kita hidupkan Seperti ini Coba kita terangkan intensitas cahayanya Ini paling terang Ini mati Terang 1 2 3 4 5 Kalau ini apa Ini indikator baterai ya CRI 95 plus Berarti terang banget katanya Jarang-jarang Terangnya sampai CRI 95 gitu 95 plus Ini untuk charger Sambil nge-charge juga bisa Oke Habis ini Kita akan coba Menggunakan Yulan Z ini VL49 2000mAh Bagaimana Kualitasnya Kalau kita langsung Coba Oke Langsung saja kita coba ya Kawan-kawan ya Oke Oke Ini tampilan Ketika sudah dipasang Bagian atas lampu Sorotnya Bagian bawah Handphone Dan bagian bawah Monopod Seperti ini Nah Habis ini kita akan coba Bagaimana Hasil dari Perekaman Menggunakan Lampu Yulan Z VL49 ini Menggunakan cahaya Yulan Z VL49 Dibandingkan dengan Tanpa lampu Oke Langsung saja kita coba Oke Ini adalah hasil Kamera Tanpa Lampu Yulan Z VL49 Jadi Cahaya lampu Langsung dari atas Menggunakan Kamera Handphone Hasilnya Seperti ini Dan Nanti kita akan Coba juga Ketika Menggunakan Lampu Yulan Z VL49 Yang dipasang Di atas Handphone Oke Saya coba Sekarang Nah Ini adalah Hasil Ketika Saya Menggunakan Cahaya Lampu Yulan Z VL49 Cahayanya Langsung Ke Wajah saya Terus Juga Settingan Lampunya Intensitas Cahayanya Settingan Yang nomor Satu Masih Kita akan Coba Yang nomor Dua Ini Settingan Lampu Yang Intensitas Cahayanya Nomor Dua Seperti ini Hasilnya Lumayan Bagus Jadi Wajah Itu Kelihatan Lebih Natural Tidak Seperti Film horror Yang cahayanya Dari atas Atau Dari bawah Sekarang kita Coba Cahaya Lampu Yang Nomor Tiga Ini Cahaya Lampu Yang Nomor Tiga Intensitas Cahayanya Bagaimana Hasilnya Seperti ini Kawan Kawan Sekarang Jam Lima Pagi Lewat Jam Lima Lewat Delapan Oke Sekarang Saya Akan Ubah Settingan Intensitas Cahayanya Ke Nomor Empat Ini Intensitas Cahaya Nomor Empat Seperti Ini Hasilnya Oke Sekarang Yang Settingan Intensitas Cahaya Nomor Lima Yang Paling Tinggi Nah Ini Intensitas Cahaya Nomor Lima Yang Paling Tinggi Cahayanya Seperti ini Jadi Warna kulit Itu Masih Asli Bukan Cahaya Yang Seperti Yang Di Atas Itu Beda Tadi Kan Cahaya Yang Berdasarkan Lampu Yang Dari Atas Yang Lampu Asli Di Ruang Tamu Ini Oke Habis Ini Kita Akan Matikan Lagi Lampu Yulansi VL49 Kita Coba Cahaya Lampu Yang Dari Atas Saya Berdiri Di Bawah Lampu Langsung Lampu Di Ruang Tamu Ini Nah Ini Adalah Hasil Menggunakan Lampu Yang Saya Berdiri Di Bawah Lampu Ruang Tamu Oke Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Buat Kawan Kawan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh